Hai semuanya, welcome! Hari ini aku mau battle 3 lip cream favorit aku tapi dalam kategori transfer proof Kemarin aku sempet bikin question box ke followers aku di Instagram dan setelah dikumpul-kumpul, aku dapet 3 lip cream yang paling banyak di request Ini ada Makeover Power Stay Transfer Proof Matte Lip Cream Ini yang paling-paling-paling banyak kalian request Terus Maybelline Super Stay Matte Ink Honestly, aku nggak terlalu punya banyak warnanya This is my favorite, yang Fighter Dan Hana Sui Matte Dorable Ini one of my favorite Ini yang Boba Edition Shade Brown Sugar Karena sekarang lagi sering baut hujan Hari ini juga agak gloomy, baru beres hujan Tapi aku pengen banget bikin video ini Jadi untuk nge-boost mood aku, ini barusan aku beli Tora Cafe Salah satu kopi kemasan favorit aku Susunya berasa banget Ini juga harganya murah banget, cuma Rp3.000an satunya And this is my favorite, Iced Cappuccino Enaknya dimasukin kulkas dulu Karena dia lebih seger gitu Hmm, seger banget Kopinya juga nggak pahit Now let's do the battle Alright, pertama adalah Makeover Transfer Proof Matte Lip Cream Ini juga udah pernah aku swatch semua warnanya Kalau misalnya kalian cari di Youtube, dia ada di Youtube aku Satu tahun yang lalu I love it, I love it so much Dari semua shadenya, aku paling suka yang warna merah membara ini Fired Up I really love the color Untuk konsistensi, dia itu agak creamy gitu ya Jadi bukan tipe lip cream yang cair Dia antara creamy sama watery gitu Not too creamy, karena dia harus bisa nge-set Jadi kalau misalnya lip cream-lip cream transfer proof itu Memang jarang banget ada yang teksturnya itu creamy Karena kalau teksturnya creamy, mereka akan lebih susah untuk nge-set Jadi expect cream-lip cream kayak gini itu teksturnya bakal lebih kecair Tapi untuk lip cream yang transfer proof Ini menurut aku lebih creamy Daripada lip cream-lip cream lainnya So, meskipun dia transfer proof Menurut aku dia masih ada feel moisturizing-nya That's why aku suka banget Jadi dia memang transfer proof, tapi nggak terlalu bikin bibir aku itu kering sampai pecah-pecah gitu Di bibir aku, emang pingkirannya itu agak gelap ya Jadi kita akan sekalian tes pigmentasinya Enak banget pas udah diglides Smooth banget I love it, I love it so much Dia itu kerasa langsung nge-set Dan makeover ini nge-setnya cepet banget Jadi kalau misalnya kalian mau pake untuk ombre Kalian harus cepet-cepet langsung di-blend Kalau nggak, nanti dia bakal susah nge-blend dan bakal patchy gitu Satu hal yang aku suka, dia itu pas nge-set enak banget Jadi bukan nge-set kayak catembok gitu Ini kerasanya masih lightweight Dan kalau misalnya dipegang gini, dia nggak transfer of course Dan juga dia feel-nya smooth gitu Jadi lembut gitu loh Untuk ukuran lip cream matte yang langsung nge-set Ini tuh nggak bikin garis-garis di bibir aku tambah jelas banget gitu Of course, dia bakal masih ada tekstur garis bibirnya gitu Tapi ini nggak yang accentuate banget gitu loh Satu kekurangannya menurut aku Kalian tuh bener-bener harus warnain secara rata bibir kalian gitu Karena kalau misalnya kalian pulasnya nggak rata Nanti ada bagian yang lebih gelap dan ada bagian yang lebih muda gitu loh Kayak di swatch tangan ini Kalau misalnya kalian lihat, ini ada bagian yang lebih tuanya Dan sebelah sini tuh bagian yang lebih mudanya Ini karena aku nge-swatchnya tadi nggak rata Ada sedikit perbedaan tekstur antara warna yang tua kayak Fired Up Sama warna yang lebih muda kayak Amplify Jadi Amplify ini dia nggak ada masalah sama warna yang nggak rata Dia rata banget, smooth banget di atas bibir pas aku glides Untuk ketahanannya nggak perlu diraguin lagi Ini adalah lip cream yang bisa aku andalkan untuk masalah ketahanan Oke, next adalah Maybelline Maybelline ini sedikit lebih cair daripada makeover Jadi kalau misalnya kalian nggak terlalu suka lip cream yang terlalu creamy Get this one Cuma yang aku kurang suka adalah aromanya Ini aromanya terlalu menyengat menurut aku Aromanya sih enak Dia itu vanila kayak cookies gitu But it's too strong Kayak terlalu nyengat gitu Ini kalau misalnya dijadiin parfum Kayaknya bakal lebih cocok Karena aromanya sekuat itu Jadi kalau misalnya kalian nggak terlalu suka sama aroma yang terlalu menyengat I guess you won't like it Aku personally suka aroma dalam lip cream Tapi kalau semenyengat ini Nah, kalau untuk di glidesnya sendiri Jujur menurut aku ini lebih enak daripada makeover Dia itu lebih rata gitu loh hasilnya Jadi kalau misalnya kita ulas Mau kita bolak-balikin kayak gini Warnanya itu tetap rata Antara kanan sama kiri, atas sama bawah Dan karena dia lebih cair Jadi kita nggak usah dip berkali-kali Untuk dapetin produknya Ini tuh kita dip sekali Udah bisa buat seluruh bibir Oke, ini hasilnya Dia juga lumayan lama untuk nge-set ya Ini udah aku tunggu 2 menit Tapi kayaknya dia belum nge-set banget gitu Dan pas dipegang ini masih kayak ada fill blanket-nya gitu Jadi memang nggak sesmooth Nggak sehalus dan se-velvety makeover Kelebihan Maybelline ini Dia warnanya sangat beragam Jadi beda sama makeover Yang kebanyakan itu Warnanya lebih ke yang cool tone Maybelline ini banyak banget yang warna warm tone ya Earthy tone gitu Jadi menurut aku dia lebih banyak pilihannya Dan lebih bagus-bagus untuk kulit yang sama matang kayak aku Jadi kalau misalnya kualitas makeover Pake warna Maybelline Kayaknya itu bakal bagus banget But I have to say Maybelline ini tuh bandel banget Dia dibawa makan gorengan Makan mie dia masih stay Jadi aku bisa bilang ini ketahanannya bagus banget Sumpah mie gacauan pedes banget Untung aku masih punya Taraaa Toro Cafe Ini aku minum yang Ice Milk Helete Enak banget kalo misalnya habis makan pedes Terus minum ini Karena dia seger banget Susunya berasa Terakhir adalah Hanasui Matte Durable Ini aku pake brown sugar Secara mengejutkan Aku sering banget pake lip cream ini Ini paling cair diantara ketiganya Menurut aku ini kayak air Dia itu mirip sama tekstur Salsa Dynamite Jadi memang untuk lip cream-lip cream Yang harganya terjangkau gitu Salsa Dynamite Hanasui Implora Kayak gitu biasanya mereka teksturnya cair Memang udah khas mereka Mungkin untuk menekan budget atau apa Tapi rata-rata lip cream yang terjangkau itu Teksturnya cair Jadi kalo misalnya kalian beli lip cream terjangkau Yang transfer proof atau yang matte gitu Kalian bisa punya ekspektasi Kalo tekstur mereka itu bakal cair Saking cairnya ini tuh gampang banget dipakenya Kayak langsung seret Ini feelnya ringan banget Mungkin karena dia memang teksturnya cair banget Jadi kayak gak pake apa-apa Dan ini hasilnya satu coat di bibir aku I really like the color Dia memang pigmentasinya bukan yang bagus banget gitu Kalian masih liat warna asli bibir aku ini masih keliatan Kayak gitu Cuma ini yang aku suka dari lip cream ini Karena dia pigmentasinya gak terlalu bagus Dan memang shade yang aku pake ini Brown sugar Dia tuh warnanya natural gitu Peachy Brownish Nude gitu Hasilnya tuh jadi kayak pake lip tint That's why I like it Dan itulah kenapa Mungkin aku sering banget pake lip cream ini Kayak gak terlalu medok Atau maksa gitu loh Jadi kalo misalnya aku lagi pengen pake lip cream yang matte Yang transfer proof Tapi gak yang too much Gak keliatan kayak kita tuh pake lip cream banget Kayak warna asli bibir kita itu kayak gini aja Hana sui yang brown sugar ini tuh jadi pilihan yang pas buat aku Ini juga ngesetnya menurut aku gak selama Maybelline Dia masih oke ngesetnya meskipun gak secepet makeover Ngesetnya itu kayak 30 detik gitu Jadi menurut aku ya boleh lah Dan hasil setnya itu gak terlalu smooth gitu Kalo misalnya kita gini Dia masih ada sedikit feel lengket gitu Jadi memang gak sebagus makeover Tapi kalo misalnya kita liat harganya yang cuma berapa sih Oke 20 ribuan It's crazy Dengan kualitas kayak gini ini oke banget sih Kalo lip cream yang terjangkau itu Dia keliatan kualitas dan harganya pas udah dipake Jadi ini ketahanannya gak terlalu bisa diharapkan Dia dibawa makan minyak langsung hilang Jadi kita harus reapply berkali-kali Kalo kita mau lip creamnya tetep on seharian Oke segitu aja buat video hari ini Semoga battle-nya membantu buat kalian Komen di bawah kalian suka sama lip cream yang mana Thank you so much for watching I'll see you guys next video Bye